Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polda Jawa Timur. Karena mengingat yang persangkutan ini memiliki juga anak balita yang harus dirawat sehingga ada hak kursi anak di situ. Sesuai aturan undang-undang seperti itu. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di pusat pelayanan terpadu rumah sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Setelah membakar sang suami hingga tewas, Briptu FN ditetapkan sebagai tersangka KDRT. Pelakon diketahui punya tiga anak yang masih kecil, dua diantaranya anak kebak. Kami Tumas Polda Jawa Timur, Kombes Paul Dirmanto menjelaskan ketiga anak peluang tersebut mendapat pendampingan psikis dari kepolisian. Pasalnya sang ayah Briptu RDW meninggal dan ibunya ditahan karena melakukan KDRT. Namun Dirmanto memastikan Briptu FN juga mendapat pendampingan psikis karena masih mengalami trauma perat. Hanya saja belum jelas apakah penahanan dapat ditangguhkan karena pelaku punya anak bayi. Sebelumnya, Briptu FN membakar suaminya di Kompleks Asrama Polresmo Jokarto pada Sabtu pagi. Pelaku kesal karena Briptu RDW menghabiskan gaji untuk bermain judi online. Padahal kebutuhan rumah tangga semakin meningkat setelah keduanya dikaruniai anak kembar. Pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit seusai kejadian. Naas, nyawa Briptu RDW tak tertolong karena luka bakar yang dialaminya mencapai 96%. Saat ini jenazah sudah dimakamkan di kampung halamanya di Jombang, Jawa Timur. Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polda, Jawa Timur. Karena mengingat yang persangkutan ini memiliki juga anak balita yang harus dirawat sehingga ada hak kursi anak di situ. Sesuai aturan undangan-undangan seperti itu. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di pusat pelayanan terpadu rumah sakit Belayangkara, Polda, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa pasca kejadian, tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Dimana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Di tangan-tangan sebelah kanan maupun tangan di sebelah dirinya luka-luka. Dan beberapa tubuh bagian depan luka-luka akan terbakar juga. Kemudian sudah dilakukan visem juga terkait hal ini. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan bahwa saat ini sudah ada lima saksi dan dua ahli yang diperiksa. Ahlinya yaitu psikologi forensik dan psikiater. Kemudian yang keempat, rekan-rekan sekalian terkait dengan kasus KDRP ini, ada undang-undang yang mengatur, yaitu pasal tiga, di mana di situ disebutkan ada kamar privasi. Sekali lagi di situ ada kamar privasi, tidak semua mensrea dan tidak semua aktus reus itu bisa diungkap di media. Ya sekali lagi ini tolong dipahami, rekan-rekan sekalian ada hak privasi berkait dengan kasus KDRP pasal tiga. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa hasil gelang juga menyatakan penerapan pasal dari kejadian ini, yaitu pasal empat-empat, ayat tiga, subsidi dari ayat dua, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRP, ancaman hubungannya maksimal 15 tahun. Kemudian satu hal lagi, rekan-rekan sekalian, terkait informasi yang tersebar liar di media sosial, yang tidak jelas dan tidak terverifikasi. Ini tolong disampaikan kepada warganet, ini disen. Sekali lagi jangan meng-upload pemberitaan-pemberitaan atau meng-upload informasi-informasi yang liar yang tidak terverifikasi. Kita ada aturan yang mengatur terkait dengan hak-hak privasi daripada kasus ini. Demikian rekan-rekan sekalian ya. Jangan lalu, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.